Halo teman-teman, ketemu dengan saya di channel saya ini yaitu Kasnatek Nah teman-teman, kali ini saya punya pesan penting untuk teman-teman calon mahasiswa baru UT Saya ulangi ya, pesan penting untuk teman-teman calon mahasiswa baru UT Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman akan mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Terbuka Mari kita simak Jadi teman-teman, sebagai calon mahasiswa baru UT Ketika teman-teman akan melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru UT Teman-teman harus mengetahui beberapa hal yang harus kalian siapkan terlebih dahulu Kalian siapkan terlebih dahulu sebelum teman-teman itu melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru UT Nah apa saja itu? Yang pertama teman-teman Teman-teman tentu ketika akan mendaftar, teman-teman akan memilih salah satu hal Yaitu teman-teman harus menentukan program studi apa yang akan kalian tempuh ketika menjalani pendidikan di Universitas Terbuka Nah tentu program studi yang kalian pilih itu adalah program studi yang sesuai dengan keinginan kalian Mengapa demikian? Agar teman-teman itu benar-benar pas, cocok dan tepat memilih program studi sesuai dengan yang kalian inginkan Mungkin juga disesuaikan dengan pekerjaan yang telah kalian lakukan Ataupun arah tujuan ke depan nantinya Jadi program studi itu harus teman-teman pikirkan dengan sangat baik ya Karena memang nanti akan mendukung ilmu yang akan kalian peroleh itu Diharapkan mendukung pekerjaan yang kalian tempuh di dunia kerja Atau yang sekarang kalian tempuh di dunia kerja Mengapa demikian? Karena faktanya memang mahasiswa UT itu banyak yang sudah bekerja Meskipun ada juga yang belum bekerja Nah teman-teman harus memilih program studi dengan tepat Teman-teman selanjutnya juga harus mengetahui Program studi yang kalian pilih itu ada di fakultas mana? Nah di UT itu ada 4 fakultas untuk program diploma dan sarjena Yaitu fakultas ekonomi Di antaranya ada manajemen, akuntansi dan lain-lain Kemudian ada juga fakultas hukum ilmu sosial dan ilmu politik Nah di situ ada ilmu komunikasi, ada ilmu perpustakaan, ada ilmu pemerintahan Kemudian program studi yang lain Selanjutnya ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Tentu di sana ada program studi pendidikan guru bahasa Indonesia Pendidikan guru matematika dan lain-lain Plus satu program studi teknologi pendidikan yang dia bukan pendidikan guru Tetapi masuk di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Nah yang keempat teman-teman adalah fakultas sains dan teknologi Dimana di sana ada agribisnis, kemudian ada juga ilmu dan teknologi pangan Ada juga sistem informasi yang membahas tentang komputer seperti itu Nah teman-teman program studi yang kalian pilih nanti Tentu kalian harus tahu posisinya di fakultas yang mana Nah kemudian untuk langkah kedua yang harus teman-teman ketahui adalah Teman-teman harus memilih UPBJJ yang akan kalian pilih untuk mendaftar di UT Nah jadi begini teman-teman Kampus UT itu pada dasarnya pusatnya adalah di Tangerang Nah di seluruh Indonesia itu ada cabang-cabangnya puluhan lah banyak sekali Termasuk salah satunya adalah untuk unit layanan luar negeri Nah ketika teman-teman akan mendaftar di UT Tentu teman-teman memilih UPBJJ terdekat Contohnya seperti ini Kalau teman-teman itu domislinya Dipati atau Semarang atau Pekalongan atau Rembang Nah teman-teman bisa memilih UPBJJ UT Semarang sebagai pilihan kalian Nah itu yang terdekat UPBJJ UT yang lain itu juga ada Ada yang UPBJJ UT Yogyakarta, Purwokerto, Jakarta dan lain-lain Jadi teman-teman dapat memilih sesuai domisili sekarang Yang saya sarankan adalah memilih sesuai tempat tinggal kalian sekarang Misalnya ada kasus seperti ini teman-teman Teman-teman itu aslinya orang pati Tetapi teman-teman itu sedang bekerja di Jakarta Teman-teman kemudian melanjutkan kuliah di UT Nah teman-teman sebaiknya memilih UPBJJ UT terdekat Dimana teman-teman tinggal sekarang Yaitu di UPBJJ UT Jakarta Nah itu hanya sebagai contoh saja Jadi teman-teman harus tahu UPBJJ yang akan dibilih nanti Supaya apa? Supaya kalau ada hal-hal yang diurus Teman-teman dapat menempuh jaraknya dengan cepat Nah langkah yang ketiga teman-teman Tentu ini ada hal yang sangat penting Yaitu teman-teman itu harus mengetahui persyaratan pendaftaran mahasiswa baru UT Nah ini harus teman-teman ketahui Sesuai dengan program studi yang kalian pilih Jadi beberapa program studi itu persyaratannya bisa saja sama Bisa saja berbeda sesuai dengan program studi yang kalian pilih tersebut Contohnya kalau pendidikan guru dan non-pendidikan guru Itu persyaratannya ada yang sama ada yang beda Ya ada yang beda Kemudian untuk prodi-prodi lain juga disesuaikan Nah kemudian teman-teman harus menyiapkan semua persyaratan tersebut dengan baik Clear semuanya Dimana teman-teman silahkan teman-teman scan persyaratan tersebut dalam format jpg atau jpeg Atau format pdf sesuai dengan permintaan yang ada Nah biasanya yang format pdf itu berupa surat-surat Tetapi yang seperti ktp, foto itu berupa jpg atau jpeg Nah untuk hal yang ketiga dan keempat Dimana persyaratan dan apa yang harus kalian siapkan tersebut Ini berkaitan kalian sebagai mahasiswa baru itu Itu memilih sebagai mahasiswa, calon mahasiswa baru Yang akan menempuh RPL, rekognisi pembelajaran lampau Atau alih kredit atau non-RPL Jadi kalau teman-teman itu kebetulan dari lulusan D1 atau D2 atau D3 Atau D4 atau E1 Dari kampus lain atau dari UT sendiri Dan kalian ingin melakukan proses RPL atau alih kredit Dari UT ke UT atau dari perguruan tinggi lain ke UT Tentu persyaratannya beda Nah ada beberapa persyaratan terkait alih kredit tersebut Hal yang kelima yaitu apakah tutorial yang akan kalian pilih nanti Jadi di UT itu ada yang namanya tutorial tetap muka Ada yang namanya tutorial online Ada yang namanya tugas mata kuliah Ada yang namanya tutorial webinar Nah teman-teman harus menentukan tentu Apakah akan memilih TTM tutorial tetap muka Atau non-tutorial tetap muka Nah ini juga berkaitan dengan program studi yang kalian pilih Ada beberapa program studi yang memang Mewajibkan tutorial tetap muka Karena jenis layanannya adalah Sipas Semi misalnya Atau Sipas Penuh Atau Sipas Plus Nah contohnya seperti PGSD Sipas Semi Atau PKPAL Sipas Semi Atau yang lain Nah prodi-prodi yang tidak mewajibkan tutorial tetap muka Itu juga ada banyak Seperti manajemen akutansi dan yang lain Jadi ketika teman-teman memilih Nanti juga harus teman-teman perhatikan Agar teman-teman pilih Akan memilih TTM tutorial tetap muka atau tidak Jika teman-teman menginginkan non-tutorial tetap muka Atau non-TTM Maka teman-teman bisa saja memilih non-Sipas Atau Sipas non-TTM Jangan memilih Sipas Semi Atau Sipas Penuh atau Sipas Plus Nah disitu di dalam aplikasi tentu Sudah ada pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh UT itu sendiri Silahkan kalian pahami itu dengan baik Nah hal keenam yang harus kalian tentukan Berkaitan dengan yang saya sampaikan sebelumnya adalah Teman-teman juga harus menentukan jenis layanan yang akan kalian tempoh di UT Ini juga bisa kalian pilih sesuai dengan kondisi kalian masing-masing ya Misalnya teman-teman itu sudah bekerja selama 6 hari full Jadi dari Senin sampai Sabtu misalnya bekerja full hanya hari Minggu yang kosong Maka teman-teman harus menyesuaikan juga Tetapi prinsipnya memang sesuai dengan keinginan kalian Tetapi maksud saya adalah Kalian jangan sampai salah memilih jenis layanan Dimana disana ada Sipas Plus Ada Sipas Penuh Ada Sipas Semi Ada Sipas non-TTM Ada non-Sipas Jadi semuanya itu dapat teman-teman perhatikan dengan baik Nah teman-teman selanjutnya yang harus kalian siapkan adalah Yaitu teman-teman harus menyiapkan email yang aktif Email aktif itu adalah email yang akan kalian gunakan untuk mendaftar di UT pertama kali Atau melakukan admisi di UT sebagai mahasiswa baru Itu harus aktif bisa dibuka di laptop di HP dan sebagainya Karena nanti ada beberapa notifikasi atau pemberitahuan terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru Nah kalau semuanya itu sudah teman-teman siapkan Teman-teman siap untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru UT Teman-teman untuk mendaftar teman-teman banyak caranya Silahkan teman-teman perhatikan dengan sangat baik Nah teman-teman terkait dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya Poin-poin yang saya sampaikan sebelumnya Baik tentang program studinya itu apa saja Kemudian tutorialnya itu apa saja Tutorial yang ada itu maksudnya apa Kemudian jenis layanan yang sipas Non sipas maksudnya bagaimana Teman-teman dapat melihat semuanya Teman-teman dapat melihat semuanya di channel youtube saya ini Jadi teman-teman yang akan mendaftar sebagai mahasiswa baru UT Ataupun teman-teman yang mahasiswa baru atau mahasiswa lama Yang kalian butuhkan untuk kuliah di UT itu ada di channel saya ini Jadi teman-teman silahkan perhatikan dengan baik Silahkan subscribe Baik yang belum Dan silahkan bertanya di kolom komentar jika teman-teman kurang paham Jadi prinsipnya mari kita saling diskusi untuk kesuksesan kalian Jadi demikian teman-teman Beberapa pesan penting untuk calon mahasiswa baru Semoga bermanfaat untuk kalian Dan sukses untuk kalian semuanya Terima kasih telah menonton!